Bupati Indra Girihilir H.M. Wardan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil Afrizal memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Mandiri Kabupaten Layak Anak KLA tahun 2023 serta penandatanganan komitmen bersama. Rapat tersebut digelar di Aulaba Peda Kabupaten Inhil selasa 28 Februari 2023 pagi. Turut dihadiri oleh pejabat terkait lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Indra Girihilir. Dalam sambutannya, Sekda Inhil Afrizal sampaikan yang tergabung ke dalam gugus tugas KLA ini harus berjalan secara maksimal dan berharap KLA ini tidak hanya semata dijalankan hanya karena penilaian dan penghargaan semata tetapi harus berjalan sesuai dengan tujuan yakni perlindungan terhadap anak. Dirinya berharap komitmen dari berbagai sektor dan lembaga yang telah terlibat dalam penghargaan KLA ini dapat meningkatkan predikat peningkatan dan implementasi dari capaian KLA dari tahun sebelumnya. Ini berbagai sektor yang kita coba ikuti untuk melakukan penilaian KLA ini. Nah setelah maka yang telah mencari ini ini nanti disk penilai dari Kementerian akan turun gelapangan dan mengecek kesesuaian data yang kita sampaikan dengan kenyataannya. Dan ada beberapa pergiatan yang dibokuskan, dilamakan untuk peningkatan peningkatan ini. OPD yang menganggap ini adalah binas, saya bukannya nanggapnya binas dari perkuan, anak, dan peningkatan yang panjang. Jadi mungkin untuk mengawal ini, penilaian mandiri ini, kami sebenarnya perlu komikmen kita semua untuk mencari ini. Nah apa saja yang dibutuhkan dalam penilaian mandiri ini mungkin ada baik yang kita kesempatan pakatnya untuk menyampaikan. Dalam rapat itu, dilakukan diskusi guna membahas hal-hal yang perlu dan segera untuk ditindaklanjuti. Nadia Anggraini dan Denny Arizal melaporkan untuk Gemilang Televisi.